Yang jelas semua profesi itu sama menurut saya Yang membedakan keseluruhan kita dalam Menjalani dengan terus menambah Kemampuan dan memperbaru ilmu Yang selalu berkembang, itu yang penting Jadi mau profesi apa aja Itu sama aja, asal kita serius Asal kita terus mengikuti ilmunya Terus berkembang, terus bergaul Maka kita akan mendapatkan Kesuksesan di bidang itu Mungkin itu Pak, pas banget saatnya Terima kasih Pak Hidayat Alhamdulillah, sampai ke Akhir presentasi Ada berapa hal yang Masiswa Tamukan betul, bahasanya dengan adanya Digital, era digital Sekarang, tidak menggunakan kemungkinan Profesi akuntan itu mundur Malah berkembang Dan kita lihat dari tadi Saya kasih tahu, pasalnya Di Jobstreet itu, saya lihat banyak sekali Kebutuhan auditor itu Jadi harus tahu, bahasanya Prospek ini di auditor sangat Sangat luas, dan makanya Banyak akuntan asing masuk Indonesia sekarang Karena banyak peminat Masiswa Sangat kurang terhadap auditor itu Saya sudah ngomong sama mereka Seperti itu Yang kedua Itu Bahasanya Komunikasi sangat penting Dalam Dalam bekerja Sehingga harus Secara berubah Secara komunikasi Dengan baik Dan juga Nanti Kehidupannya itu Bagaimana Sudah bisa Menambah ilmu Di luar akuntansi Seperti IT Waktu zaman saya dulu Akuntan plus itu Akuntan belajar hukum, Pak 80-90-an itu Terus sekarang Ada tiga akuntan Plus IT Sama hukum Tapi utama IT IT sekarang Terima IT sekarang Karena Karena Kaitan dengan Masalah informasi Dengan teknologi informasi Akuntan itu Dan Juga Tidak semua profesi akuntan itu Terjurus Tadi Seperti kata oleh Pak Tidak Itu adalah Profesi yang sifatnya Klarek itu memang iya Jadi akuntan yang memiliki Anarchal thinking Sangat kuat dan baik Oke Untuk itu Kita masih ada waktu Mungkin setel 30 menit Untuk memberikan kesempatan Kepada peserta Mahasiswa Untuk bertanya kepada Bapak Tidak Untuk itu Kita berikan kesempatan Sisi pertama Untuk bertanya langsung Tapi persilahkan Kepada ada di mahasiswa Dan peserta Hari ini Ya persilahkan Karena di Itu tidak ada pertanyaan Silihat Mungkin langsung saja Silahkan Ini sebenarnya Kesempatan yang langka Sudah Banyak pengalaman Dari timur Pak Ida Jadi Seperti Sampai mengenai Pak Ida Itu Isi Giatan Anda Dengan ikut seminar Dan sebagainya Itu adalah Salah satu Atribut yang Menyikkan nilai surat Untuk masuk ke Kerja Membenar seperti itu Oke persilahkan Kepada para peserta Dipersilahkan untuk bertanya Melalui kolom chat Atau Q&A Terima kasih Kalau tidak ada langsung Persilahkan di pertanyaan Q&A Ini perlu Sebagai gambaran Pak Ida Jadi dari hasil data Historis kita Memang alumni kita Itu yang bekerja Di bidang auditor Tidak banyak Sedikit ya Sedikit sekali Mereka banyak bekerja Bahkan di bidang akutansi Mereka banyak bekerja Seperti di bank Di bank pun bukan akutansi Di tulisan Kadang berang marketing Dan hanya mungkin Sekitar 10% Sampai 20% Mereka bekerja di bidang Khususus auditor Auditor itu Dan Ida itu Paling internal Pak Yang kerja di Extraorditor itu Mereka Sedikit sekali Extraorditor itu Jadi kalau kita lihat Mungkin alumni kita Terjadi Ketakutan pabrik itu Mungkin tidak sampai 30 orang Sedikit ya Sedikit sekali Jadi total Sudah alumni kita Sudah 1400 Jadi sedikit sekali Jadi penyebab itu Karena mereka itu Hanya baku loncatan Aja DKP Sambil menunggu Peluang untuk bekerja Di perusahaan Jadi internal auditor Jadi akutan manajemen Dan memang Kata bapak tadi Benar Gaji di Internal auditor Itu lebih besar Pada gaji Jadi auditor Di KAP Memang benar Jadi banyak Alumni sekitar Begitu dikerja Di kantor kutang pabrik Hanya setahun-tahun Sudah masuk ke Perusahaan bekerja Oke ini ada yang Masuk dari Peserta Itu Florista Nabila Itu Selamat siang Bapak Namasya Florista Nabila Dari Akutansi 2020 Dizim bertanya Bagaimana pendapat Dan sikap Bapak Terkait dengan Independensi Yang harus Dimiliki oleh Auditor Dimana Saat ini Kenyataannya KAP Indonesia Masih saling Merebutkan Klien Auditor Dari perusahaan Perusahaan yang Tentunya Hal ini Menyebabkan Negosiasi V Auditor Yang mungkin Juga Dapat Menyebabkan Pengurusan Kualitas Dari Pekerjaan Yang akan Nantinya Silahkan Pak Untuk Memberikan Tangkapan Sama Seperti Bapak Sampai Makanya Dalam Riset Paper Hukum Saya Yang Baru Saya Kirim Ke Jurnal Itu Adalah Kekosongan Hukum Konflik Kepentingan Antara Akuntan Publik Dan Akuntan Berpraktik Di Indonesia Saya Melihat Karena Satu Orang Memegang Ijin Lebih Dari Satu Dan Kemang Tindih Sehingga Waktu Itu Saya Bilang Saran Saya Di Paper Dan Saya Lanjutkan Bahwa Harusnya Antara Akuntan Publik Dan Akuntan Berpraktik Itu Opsional Nah Kalau Opsional Maka Tidak Akan Terjadi Pertanyaan Seperti Tadi Jadi Akan Terbagi Kemudian Kualitasnya Akan Terjaga Nah Dari Sisi Vaudit Ini Bener Seperti Saya Bilang Di Lapangan Saya Menemukan Itu Pak Hidayat Ini Sekian Dua Tahun Bapak Dua Tahun Sekian Dua Kalinya Di sana Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Memang Butuh Hidup Nah Disini Butuh Peran Pemerintah Dan Regulasi Sebenarnya Contoh Begini Sekarang Makin Kecil Kap Kap Makin Bawah Itu Makin Kecil Dengan Adanya Kebijakan Bahwa Anak Perusahaan Cucu Perusahaan Kalau Induknya Diodit Oleh Kap A Maka Anak Dan Cucunya Juga Nah Ini Menyebabkan Apalagi Sisa Yang Akan Dibagi Harusnya Tidak Boleh Begitu Harusnya Induk Itu Diodit Oleh A Yang Lain Harusnya Bisa Menerima Walaupun Diodit Oleh Pihak Lain Karena Kita Punya Standar Yang Sama Nah Ini Terjadi Perdebatan Di Para Antor Akutan Publik Juga Kalau Di Seminar Seminar Kemarin Kan Itu Kenapa Harus Begitu Yang Dibawa Ini Akan Mati Ya Tentu Kalau Begitu Peraturannya Itu Pasti Ya Maaf Aja Big Ten Saja Yang Dapat Banyak Klien Karena Induknya Di Luar Negeri Di 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 Akhirnya Kap Loka Akhirnya Meng-create Klien Klien Yang Besar Dimakan Oleh Big Four Dimakan Oleh Big Ten Akhirnya Kita Ibarat Menanam Bunga Bunganya Udah Cantik Cantik Diambil Orang Nah Makanya Saya bilang Begini Ini Gak Sehat Tapi Maaf Saja Yang Hakan Hanya Bisa Protes Ya Kayak Saya Ini Mungkin Separta Yang Kita Gundam Lihat Anak-anak Kita Gimana Tapi Yang Sudah Pegang Apa Yang Gak Berani Protes Karena Mereka Anggap Memerusi Citra Orsosiasi Padal Tidak Ini Yang Kita Masih Kelemahan Kenapa Ini Masih Terbuka Seperti Itu Karena Kita Masih Modennya Single Single Bar Nah Dan Kemudian Pengaturan Ini Bagaimanapun Di Jajaran Manajemen Organisasi Itu Masih Dikelola Oleh K Besar Tentu Sebuah Keputusan Yang Diambil Walaupun Mereka Tidak Mengakui Tapi Kita Melihat Di Lapangan Contoh Ada Satu Rilisan Dari Kementerian UMN Kap Kap Yang Hanya Bisa Mengaudit UMN Protes Saya Langsung Cabut Protes Bukan Karena Saya Protes Dicabut Akhirnya Orang Protes Semua Coba Bayangin Ada 20 Kap Saja Yang Bisa Ngeaudit UMN Bayangin Kap Ada 460 Masa Dia Aja Yang Bisa Ngeaudit UMN Kalau Dia Ngeaudit UMN Anak Perusahaannya Nanti Bagaimana Itu kan Berarti Tidak Ada Keperpihakan Negara Terhadap Keberadilan Dalam Orang Mencari Klien Dalam Audit Itu ada Rilisannya Akhirnya Disabut 20 Kap Disebutin Satu-satu Saya Bilang Dasar Menentukan 20 Kap Ini Boleh Mengaudit UMN Itu Apa Dulu Oh Karena Kap Besar Kap Besar Itu Gak Kap Besar Itu Juga Banyak Masalah Semua Masalah Tapi Jangan Seperti Itu Tapi Kita Kasih Peluang Hal Ini Menyebabkan Makin Mengerucut Kliennya Banyak Yang Mengerucut Kebawah Semakin Sedikit Yang Dibawah Perang Harga Ini Yang Terjadi Terlepas Dibawah Harus Sadar Kualitas Dinaik Mungkin Itu Jawaban Dari Saya Ini Ada Lagi Pertanyaan Yang Berikutnya Mbak Dinar Olivia Putri Ini Mahasiswa Perikutan Angkatan 2020 Ingin Bertanya Mengenai Terkait Dengan Lisensi Sertifikasi Tambahan CICE Yang Memiliki Keterkaitan Sistem Informasi Namun Ketika Kita Mengambil Sertifikasi Ini Apakah Bisa Langsung Memahami Sertifikasi CICE Ini Apakah Perlu Menambah Ilmu IT Atau Bagaimana Itu Nah CICE 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 Dari ISHAK Atau CICE Dari Mana Pun Seti Saya Ambil Itu Tidak Ada Perseratan Dia Orang IT I Banyak Pemaegan CICE Itu Juga Orang Counting I Nah Tapi Pertanyaannya Begini Apakah Saya Harus Belajar Memahami Ilmu IT I Ilmu Tidak Harus Kuliah I Ilmu Harus Tapi di CICE Itu Banyakan Dia dia berkaitan dengan analisis ya, analisis IT, lingkungan IT. Bukan teknisnya, tidak teknisnya saja. Teknis bisa mengait orang IT dalam panggungan pemeriksaan. Tapi pemahaman kita dalam melakukan prosedur audit IT itu yang penting. Nah, kalau teman-teman lihat di link-in, banyak pemegang CISA itu bukan orang IT loh ya, bukan SKOM loh ya. Banyaknya SE loh itu. Kadang MM kadang kan, bisa ngambil. Ujiannya susah nggak sih? Buktinya mereka lulus, berarti kan bisa. Kan dipelajari ada modulnya, base standar internasional gitu. Yang ditanyain tuh ya teman-teman ya, kalau waktu saya ujian itu, saya ngerasa kayak SIA gitu. Banyak kan ditanya tuh SIA sama SIM Pak. Pertanyaannya itu tentang IT environment, cycle, development life cycle, kemudian database, hirarki database, itu yang ditanyain. Yang teman-teman orang accounting dapat di SIA itu, SIA 1, SIA 2, SIM dapat. Tapi pertanyaannya apakah teman-teman selama ini memperhatikan nggak? Nah, itu. Kalau contoh deh, buku yang paling sering dipakai, RUMNI itu. RUMNI itu spesifik loh, belajar RUMNI itu, ikut ini nih. Itu modul 1 lulus pasti. Iya, pasti. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman tidak memperhatikan bahwa, apa sih? Lulus SIA 1, SIA 2, hasilnya SIA-SIA gitu loh. Harusnya lulus SIA 1, SIA 2, tahu nih kelemahan sistem akutansi yang ada di software A, software B, software C. Nah, kalau sudah tahu kelemahannya, berarti teman-teman sudah berpikir seperti orang audit IT tuh. Wah, ini kelemahannya ini nih. Ada errornya. Ini ada bugnya. Nah, ini laporannya tidak integrasi. Ini laporannya terlalu panjang, alurnya harusnya bisa 2-3. Nah, itu kerjanya orang audit IT. Nah, nanti kalau berkaitan dengan security, kan ada sertifikatnya lagi. Bukan CISTA. Nah, itu baru orang IT. Mungkin itu pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Memang selama ini SIA itu bagi mahasiswa, dia seperti belajar, tapi nggak tahu binatang apa ini. Ya, betul. Jadi mereka menganggap ini seperti hafalan saja. Ya, betul. Mengalaman saya ngajar SIA, susah setengah mati, meyakinkan ke mahasiswa, ini matik oleh mahal harganya. Mahal. Mahal sekali. Jadi kalau sudah menguasai ini, duit ngejar saudara sebulan, tapi nggak ngerti mereka. Nggak ngerti, betul Pak. Bagaimana cara mereka bisa ngerti, dan mungkin kelemahan kita, mungkin ini Pak, simulasi yang kurang, membawa mereka ke protect. Jadi kita bisa tahu seperti apa SIA itu. Waktu itu saya sering ke perusahaan melihat praktik SIA itu seperti apa. Nah, mungkin itu banyak lab-labnya itu yang banyak di kampus kali. Terus kayak gini, kayak mata kuliah software counting, sama mata kuliah software audit, itu suka mereka menganggap itu tidak ada hubungan dengan SIA, Pak. Nah, ini kemahannya. Nah, itu parah banget. Karena mereka menganggap SIA itu nggak tahu mereka, Pak. SIA. Kedua, mata kuliah software counting, kan ngisi counting kan, Pak? Mata kuliah lab audit sendiri, Pak. Harusnya mata kuliah lab audit itu setelah mengambil mata kuliah lab akuntansi, Pak. Ya. Waktu dia di lab audit, dia mengaudit hasil inputan dia waktu di lab akuntansi. Ya, bukan belajar bikin laporan keuangan, ya? Bukan. Dia mengaudit waktu di lab audit, dia ambil mata kuliah dia dulu, yang pernah dia input itu, dia periksa. Nah, nanti dia masukkan ilmu SIA-nya, menganalisis siklusnya. Nah, kadang-kadang ini yang belum bisa match mereka itu, dianggap semuanya berdiri sendiri-sendiri. Oke, Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Nadia Akfan Nabila, dari Akuntansi Angkatan 2020 juga. Dia ingin bertanya mengenai, seumum lulusan masjid terkhususnya di bidang akuntansi, hanya memiliki sedikit pengetahuan di bidang audit. Ini mungkin gambaran cuhat mereka bahwa audit itu lumah mereka. Jadi, bagaimana, karena sedikit pengetahuan tentang proses auditor, menurut Bapak bidang penyelusuan apa yang paling cocok saat ini untuk first graduate untuk mendapatkan lisensi tambahan sehingga lebih mengetahui secara mendalam terkait auditor apakah lebih baik mengambil sertifikat CTA, CA, CFA, SISA, atau yang lainnya. Jadi, berawal dari pengetahuan mereka orang audit masih kurang. Sekarang begini, ini kan ada empat sertifikasi yang ditanyain. Sertifikasi yang kualifikasinya tinggi semua itu. Jadi, teman-teman tentukan satu aja arahannya kemana. Nah, itu dulu. CPA, CIA, CFA, CISA, tiga di belakang itu International Certification. Itu levelnya profesional. Levelnya pengalaman ditunjuk di situ. CPA juga sama. Kalau teman-teman sekarang, pertanyaan saya cuma satu. Satu aja. Lebih banyak grup drakor yang di-follow atau grup bidang ini yang di-follow. Lebih banyak grup drakor yang dimasuki di Telegram atau lebih banyak grup ini yang dimasuki. Kan begitu aja. Kalau teman-teman mau masuk ke bidang itu, maka masuk dulu ke lingkungannya. Meskipun kita hanya menjadi pembaca, diskusi orang itu akan membawa kita, oh, ternyata ini loh. Iya kan? Oh, ternyata ini loh. Gak salah teman-teman masuk ke grup-grup serial drakor sebagai hiburan. Tapi, grup ini juga harus lebih banyak juga di-follow gitu. Iya, Pak? Walaupun teman-teman waktu masuk tuh, orang ngomong, apa sih? Gak ngerti saya. Gak apa-apa. Tapi lama-lama teman-teman mengerti, oh, istilahnya ini, oh, istilahnya itu. Itu dulu. Masuk dulu. Grup audit itu banyak banget di Telegram, banyak banget di Facebook. Grup CIA internal audit itu paling banyak. fraud ex-minor itu, atau fraud audit itu paling banyak banget. Cisa itu banyak banget, walaupun banyak diisi orang IT. Kita masuk ke situ, minimal mereka suka sering bahan nih ya, sering bahan download. Sering bahan download. Jangankan teman-teman, saya aja masuk ke situ jadi silent leader. Eh, reader aja. Kemudian kalau ada bahan, saya download. Wah, lumayan nih buat ngajar nanti. Lumayan nih buat dibaca-baca. Kita aja begitu. Nah, supaya kita terus dapat. Nah, dari sana kita baru, oh, orang kadang di sana, di-share ini loh, Pak. Ini contoh soal ujian. Wah, ada. Oh, kita bisa lihat, oh, ini yang diuji. Nah, itu penting. Jadi, untuk mahasiswa, sekarang, saya kasih statement begini. Apa yang kalian follow, itulah menentukan masa depan kalian. Iya, betul. Itu. Apa yang kalian follow, itu menentukan masa depan kalian. Kalian follow banyak grup CPA, maka kalian akan jadi CPA suatu saat, karena kalian masuk ke lingkungan itu. Kita akan menjadi apa sesuai dengan lingkungan kita berada. Itu pasti. Kalau teman-teman terus ngikutin Separta, ya kan, kemana, jadi asisten, jadi apa, ikut proyek. Saya yakin ujung-ujungnya di dosen tuh pasti. Betul, Pak. Iya kan? Ajak riset segala macem, segala macem gitu. Nah, teman-teman, kalau ikut saya, nggak jadi dosen pasti. Pasti saya cemurin jadi internal auditor. Jadi internal auditor. Lingkungan itu membentuk. Tapi teman-teman kadang begini, udah lulus, malah aja. Nggak berkoordinasi lagi sama dosennya. Iya. Banyak loh, Pak. Iya betul. Padahal dosen ini jembatan untuk ke dunia profesional. Dosen, ingat ya, Pak Separta ini dari pengalamannya. Banyak teman-teman beliau di luar itu pemilik cup. Iya. Tapi masiswanya nggak ada yang menanya. Udah, udah lulus lah. Nggak kenal lagi gitu. Saya juga sama gitu, Pak, masiswa. Saya bilang, padahal saya di dunia audit gitu. Mereka sampai curhat gini, Pak, bingung mau nyebar kosener gimana. Saya bingung gini. Terus kamu bingung nyebar kosener gimana? Harusnya bertanya, Pak, bantu dong nyebarin kosener di kantor tanpublik. Karena enak. Karena kita di lingkungan anak-anak. Pahami lingkungannya, masuk ke lingkungannya, menjadi pembaca di situ, ikut kalau bisa diskusi, nanya-nanya. Nah, itu lebih bagus. Itu cara kuncinya. Nanti baru tentukan, oh, saya cocok di sini, saya ambil CPE, saya mau ngambil belajar, tujuan saya ingat. golf-nya tentukan dulu. Saya harus jadi bikin kantor, loh, kejar. Sudah. Caranya. Jadi enggak usah kiri-kanan, kiri-kanan gitu. Sudah. Paling modal, paling oke. Jadi sekarang mahasiswa harus merubah tampilan ID-nya, Facebook ya. Betul, Pak. Dan mereposisi lagi teman-temannya yang bisa. Karena memang betul, Pak. Sekarang ini user cenderung melihat dari hasil medsos mereka. Gambar ini tanpa memanggil pun mereka sudah tahu bisa terima apa enggak. Betul. Jadi mungkin tinggal wancara saja. Wancara pun juga melalui online. Betul. Jadi berbahaya sekali. Jadi indah di juga kata-kata yang statement yang kasar. Ya, Pak. Yang tidak membutuhi indah di. Atau kadang-kadang mahasiswa menyampaikan di medsos itu masalah pertengkaran, masalah jelas ya. Proses. Proses. Masalah kecewaan-kecewaan di kampus itu kan enggak bagus. Enggak bagus. Memerugikan berikan sendiri. Jadi ini dirubah semua. Terus sekarang dilihat juga, Pak. Mesos kayak Facebook itu dicek dulu temannya kebanyakan siapa. Harusnya temannya itu memfollow itu nih ya. Orang-orang yang bekerja di dunia profesional. Jadi follow. Dosen-dosen yang praktisi-praktisi, dosen-dosen yang bagus dari kampus manapun. Apalagi di kampus sendiri. Kadang-kadang dosen kampusnya enggak dia follow, Pak. Oh iya, betul. Betul, Pak. Padahal... Saya berapa kali memfollow maniswa enggak dia... Enggak dia bro. Enggak dia bro. Saya punya TikTok, punya IG, punya YouTube. Sekarang enggak mau dia. Kan lucu ya, Pak. Maksudnya kita sebagai dosen, saya dan Pak Separta ini, kami sangat mengerti dengan situasi mahasiswa. Kondisi saat ini. Iya, iya. Tipikalnya ya, Pak. Kami enggak akan komen. Kecuali sangat parah sekali. Kalau parah sekali, baru kita komen untuk kebaikan teman-teman. Kalau enggak kita biarin aja, malah kita semangatin. Mantap, maju terus. Ini baru keren. Saya gitu. Nah itu sebenarnya. Tapi enggak tahu lah, mereka takut banget kita follow, Pak. Iya, betul-betul. Ini mungkin karakter mereka di Indonesia sekarang, Pak. Sama anak saya juga. Anak saya juga takut di follow juga, Pak. Takut di mata-mata ya, Pak. Anak saya juga takut di follow juga. Takut di mata-mata ya, Pak. Kita di mata-mata dosen. Tantang. Oke, Pak. Ini masih ada lagi pertanyaan bertambah terus, Pak. Ini waktu itu masih kita sampai setengah 12 sampai lewat sedikit mungkin 14.45 lah. Kemudian dari Sudari Menerfa Tamara, selamat siang, Pak. Saya Menerfa Ella Bita Tamara. Akutansi juga 2020. Itu apakah apa yang harus kita tonjolkan sebagai nilai lebih dari kita agar bisa lebih lancar berkarya di dunia audit, Pak? Mungkin sebagian sudah bawa jawab juga. Tolong lagi, Pak. Betul. Sekarang lagi. Satu hal yang harus dipahami teman-teman itu satu ya interest-interestnya teman-teman itu yang harus ditunjukkan. Iya kan? Kadang-kadang kita melihat melihat ya mahasiswa itu atau kita mau rekrut lagi itu. Kita bingung, Pak, interest-interestnya kemana, Pak? Iya. Nah, contoh misalkan kita anggap di interest-interest audit ternyata tidak, Pak. Nah, biasanya kalau dia tidak interest ke audit kita rekrut, nanti turnover-nya tinggi. Jadi, kalau kalian mau tertarik ke dunia audit, tunjukkan interest-nya. Salah satu tadi sudah pernah saya bahas. Mengikuti seminar-seminar gratis berkaitan dengan audit. Itu ditunjukkan dari CP kelihatan tuh. Dari postingannya itu Alhamdulillah hari ini telah mengikuti seminar audit ini. Posting di Facebook. Sertifikat di posting juga, Pak, ya? Sertifikat di Facebook. Sertifikatnya itu di CP. Orang melihat, wah, anak ini interest-nya di internal audit. Itu pasti ada yang nyolek. Kamu mau magang nggak tempat saya? Pasti gitu. Iya, kan? Boleh memposting selfie tempat-tempat indah? Boleh. Itu malah informasi juga. Dikemas dengan baik. Tapi itu penting juga. Teman-teman sekarang itu sebenarnya, Pak, personal branding lebih mudah ketimbang kita dulu, Pak. Kita sekarang personal branding karena kita udah tua baru personal branding. mereka dari masuk kuliah sudah bisa personal branding. Contoh, ya. Saya bisa menentukan mahasiswa dari personal brandingnya walaupun keakurasiannya bisa ditilik, ya. Mahasiswa yang posting hobi, posting di Purpose. Mereka suka hobi posting ketemu dosennya di jurusan. Mereka hobi posting ikut kegiatan rapat ini. Saya udah bisa memastikan mahasiswa ini aktif di kampus berorganisasi. Iya, kan. Ketimbang mahasiswa yang posting di kaca toilet, gitu, ya. Suka tuh, pakai kaca toilet, gitu. Ditiktokkan di toilet. Wah, itu dia bingung. Anak kemana, ranya. Pasti personal branding. Nah, selama dia kuliah tetap begitu kan konsisten dia, kan. Anak ini berorganisasi dengan baik. Ini udah dihima, postingan acara dihimanya jarang, rapat nggak pernah diposting, ketemu dosen nggak pernah diposting. Bahkan ketemu Pak Sepata minda tanah tangan aja itu diposting. Nggak diposting. Iya, benar, Pak. Alhamdulillah telah dapat tanda tangan untuk acara minggu depan dari Pak Separta. Di tag dosennya itu. Itu branding. Personal branding. Itu dilihat orang publik, loh. Kurang lebih gitu jawabannya. Jadi, tonjolkan interest kita. Oke, ini, Mak. Karena masalah waktu, mungkin ini dua pertanyaan lagi, Pak. Kita tutup. Ada dua lagi. Pertama, dari Niko Milala. Itu bertanya apa kualifikasi yang dibutuhkan menjadi seorang auditor? Apakah berdasarkan pengalaman, berdasarkan latar belakang, atau berdasarkan pendidikan? Semuanya benar. Berdasarkan itu. Kemampuan berbahasa dengan baik, nomor satu. Ya kan? Gini. Teman-teman punya kemampuan berbahasa Inggris dengan baik, baik tulisan, ataupun berbicara. Ingat ya, kita ngeliat orang, kadang-kadang kalau udah ngomong bahasa Inggris kayaknya pinter banget ya. Pinter bahasa maksudnya. Yang lain belum tentu. Makanya banyak sekarang artis-artis berbicara kayak ular sama belut dikabung gitu ya. Sedikit-sedikit bahasa Inggris biar kelihatan pinter gitu. Itu pengaruh bahasa terhadap penilaian publik. Jadi, kalau teman-teman punya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus, ngomong ke bahasa Inggris, posting di media sosial, bikin tuh status bagai bahasa Inggris. Ya kan? Kalau perlu-perlu orang respon, respon lagi dengan bahasa Inggris, itu nilai plus. Orang akan sudah melihat kalian plusnya gede itu. Pak, pake bahasa Inggris semua ya? Nah, pake bahasa Inggris semua. Ngikutin tuh modelnya. Kemudian, selanjutnya yang dibawa ya Pak? Selanjutnya yang dibawa nih. Apakah bisa kami selaku mahasiswa siapkan untuk menghadapi tentang kerja profesional? Sangat mungkin harus disiapkan dari waktu mahasiswa. Jangan setelah lulus baru siap-siap. Kalau teman-teman mau terjun ke sungai, itu pas terjun dulu baru mikir mau gimana atau dari atas kapalnya mikir? Nah, di atas kapal itu sewaktu teman-teman menjadi mahasiswa. Nah, disitu disiapkan. Apakah pake pelampung atau terjun bebas atau pake snorkel atau pake gak apa-apa. Kan disiapin tuh. Nah, laut itu adalah dunia profesional dimana gejolak dan riaknya kita gak bisa tebak. Bahkan musuhnya kita gak bisa tebak. apakah hiu atau cuman ikan cucut doang. Nah, disiapin di saat di atas kapal. Jangan setelah terjun baru berpikir. Nah, itu lewat. Dari sekarang tuh. Dari semester berapa? Wah, mungkin kalau semester 1 masih sibuk kuliah. Dari semester 5 udah berpikir. Nah, konsentrasi itu menunjukkan cara berpikir. Termasuk ngambil skripsi. Udah tahu mau ke eksternal auditor. Skripsinya jangan keuangan. Eksternal auditor juga dong. Udah tahu ke internal auditor. Skripsinya jangan ngambil kos accounting. Internal auditor. Sehingga nanti orang melihat oh dia skripsinya sendiri udah internal audit. Itu kurang lebih. Itu Pak dari saya. Oke Pak Hidayat. Ini waktu juga yang membuat kita menghentikan acara sangat menarik ini. Karena saya yakin mahasiswa masih banyak ingin bertanya. Karena dari paparan Bapak tadi itu sangat menarik buat mereka yang tertuju di dunia auditor. Karena prospek sangat bagus. Dan juga di segi materi pun juga lumayan. Itu teman saya di auditor itu bisa setahun itu bisa 10 M minimal dapat. Ya, betul. Ya, apalagi kalau dia itu pasal modal. Rekanan pasal modal lebih banyak lagi. Ya, betul. Jadi sangat perspektif bagi masyiduan yang lebih berarti dunia ini. Untuk itu mungkin saya tidak perlu menyampaikan kesimpulan karena pada intinya adalah siapkan diri sekarang untuk masuk ke dunia auditor dan persiapkan ilmunya dan juga persiapkan seperti Pak Ida tadi skripsi juga di bidang itu dan juga bahasa Inggris sangat penting sekali. Karena sekarang tidak mungkin rasa-rasanya generasi sekarang tidak bisa bahasa Inggris kayaknya aneh. Aneh itu tidak bisa bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Inggris sudah biasa. Karena banyak sekarang generasi sekarang itu bahasa Inggris bisa sendiri, Pak. Ya, betul. Jadi les tanpa kursus bahasa Inggris banyak tutup sekarang. Kalau zaman kita kursus bahasa Inggris banyak sekali, kan? Sekarang enggak. Kursus bahasa Inggris itu juga banyak sekarang karena mahasiswa bisa belajar sendiri. Kak Pikinaki itu belajar sendiri, mereka. Itu yang perlu jadi pertimbangan juga bagi para mahasiswa untuk persiapkan diri di dunia kerja. Anak saya bahasa Inggris dari game, Pak. Oh, iya. Game benar-benar, Pak. Dia bisa. Udah dasar-dasar bisa. Enggak di lesin, Pak. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang Kak Teringga kepada Bapak Ida Tullah yang sudah bersedia menyuangkan waktunya untuk memberikan imu pengetahuan, pengalaman kepada masa kami dalam imunan sangat menarik ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi masa depan dan nanti suatu saat kayaknya Bapak bisa bantu kami di kuliah umum audit, Pak. Siap, Pak. Audit tamu atau siap, Pak. Ajar satu-dua kali pertemuan yang penting di sentamu audit. Karena bagi mereka ini mungkin merasa ilmu audit masih kurang sehingga perlu ada orang luar yang punya pengalaman sudah di apaik dan tulang. Siap, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Pak. dan untuk itu saya kembalikan lagi kepada MC untuk waktu dan tempat kembali silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada Bapak Doktor Separta SEME AK CE yang sudah memimpin acara sebagai moderator. Baiklah, acara berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada pembicara. Kepada Ibu Nova Novita SEME AK waktu dan tempat dipersilahkan. Ucapan terima kasih kami berikan kepada Pak Hidayat. Luar biasa saya menyimak dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi input baik itu bagi Prodi dan juga tentunya bagi mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang jadi peserta pada seminar hari ini. Mungkin sebagai ucapan terima kasih karena tidak bisa bertemu virtual Pak Hidayat dengan ini kami berikan penghargaan sebagai pembicara sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Prodi Akuntansi SIEIBS. Terima kasih Pak Hidayat. Sama-sama Bu terima kasih. Selanjutnya penyerahan e-sertifikat kepada moderator kepada Ibu Nova Novita SEMSAK waktu dan tempat kami persilakan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. di webinar-webinar berikutnya masih tetap bisa berkolaborasi baik dengan Prodi maupun dengan mahasiswa. Sekali lagi terima kasih Pak Spartan. Sama-sama Bu Novita jadi inspirasi mahasiswa ke masa depan. Terima kasih. harus Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baiklah diberitahukan kepada para hadirin untuk mengisi form kehadiran akhir seminar nasional pada pagi hari ini. Baiklah para hadirin sekalian saat ini kita berada di akhir acara seminar nasional. saya Tigran Aklam Kampati mahasiswa Prodi Akutanti 2020 selaku pembawa acara Pamit Undur Diri Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Terima kasih terus semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Hidayah Terima kasih Ibu Pak Terima kasih Pak Kami nasibus laborasi berikutnya ya Terima kasih terima kasih ada adik Jumat Jumat Dan teman-teman Dela Gepara Dela Selamat ya Udah Terima kasih selamat menikmati